Halo Sobat Nova, mau nabung tapi gagal mulu? Bahkan uangnya kepake terus? Lalu bagaimana cara kita pintar atur emosi menghadapi kondisi seperti ini? Dapatkan tipsnya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Baru 3 kali menabung, tapi tabungan harus terpakai. Misalnya untuk gentang yang bocor, atau kendaraan yang rusak. Atau Sobat Nova sudah berjuang berusaha untuk mengumpulkan uang, tapi ada saja kebutuhan yang akhirnya membuat uang tersebut habis. Nah pada saat-saat kondisi seperti ini, mungkin Sobat Nova akan pusing dan juga stres karena tak lagi bisa memiliki tabungan. Oleh karena itu, sebenarnya ada beberapa cara kok yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengatur emosi di saat-saat kondisi keuangan tidak bisa menabung seperti itu. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah menetapkan tujuan keuangan Sobat Nova. Misalnya Sobat Nova jika memang ingin liburan keluarga, maka Sobat Nova harus sisihkan uang tersebut untuk liburan keluarga. Jika Sobat Nova sudah menguatkan tujuan keuangan tersebut, maka Sobat Nova seharusnya punya tekad yang kuat untuk tidak mengotak-katik uang yang sudah disimpan untuk tujuan keuangan yang sudah kamu buat sendiri. Yang kedua, kamu harus memiliki dana darurat atau uang yang bisa kita pakai saat kondisi tak terduga. Nah Sobat Nova harus bisa mampu mempunyai dana darurat. Kamu bisa dapatkan banyak informasi seputar dana darurat ini, misalnya berapa banyak yang harus kita miliki, di mana kita bisa menyimpan di Youtube Nova. Jadi kamu bisa cek-cek banyak video tentang dana darurat di Youtube Nova. Nah dana darurat ini, baiknya kamu simpan di rekening berbeda dengan tabungan atau keuangan sehari-hari Sobat Nova. Baiknya pilihlah yang tidak mudah diakses setiap saat. Jadi Sobat Nova tidak tergoda untuk menggunakannya. Nah cara ketiga yang bisa kamu lakukan adalah atur tabungan secara otomatis atau auto debit. Dengan begitu, Sobat Nova pasti akan menabung di awal bulan atau ketika pendapatan langsung dapat. Nah sehingga Sobat Nova tidak lagi ada alasan untuk tidak menabung. Itu dia Sobat Nova, beberapa cara yang bisa kamu lakukan saat-saat Sobat Nova merasa tidak bisa menabung. Dengan pintar atur emosi, semoga kita juga bisa mengatasi masalah keuangan. Pastikan kamu bagikan video ini kepada teman-teman lainnya agar kita bisa menjadi perempuan yang berani dan mandiri serta pintar atur emosi. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe Youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.